Anda masih bersama kami dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, sebuah program perbincangan tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program Kantin Jumat ini, hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masa Ilmu di Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Ya baik, saudaraku syukur dan kesira Anda masih tetap setia bersama kami di 92,8 FM, Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi. Anda yang masih tetap setia bersama kami di Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun. Saudaraku masih bersama saya Muhammad Al-Fadhil dalam program Kantin Jumat. Kita hanya punya satu sesi lagi, dan insya Allah kita gunakan untuk menjawab segala pertanyaan yang Anda tanyakan tentunya. Dan sebelumnya, saudaraku acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Toko Mas Itali, Jalan Masjid Lama, nomor 2 Kecamatan Jinib, Kabupaten Biren. Dan disponsori oleh Uco Gipsum, Jalan Banda Aceh Medan, depan Polsek, samping PLN Korda Jinib. Dan disponsori oleh Toko Udi Tani Mandiri, Jalan Masjid Lama, nomor 6 Kecamatan Jinib, Kabupaten Biren. Disponsori juga oleh Yadara Travel yang menawarkan untuk Anda umrah istimewa bersama rombongan Bupati Pd. Jaya. Insya Allah berangkat tanggal 5 Desember ini, kali ini ya. Dan saudaraku acara kita juga didukung oleh Tukang Cincin Permata Jaya, Jalan SMK Jinib. Saudaraku banyak sekali pertanyaan yang telah Anda kirimkan masih dengan guru kita disini. Ada Tungku Azhahari, ada juga Tungku Yusrijal. Pertanyaan yang tadi saya baca, Tungku, kalau orang tua tidak mau nikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, apakah putri boleh menikah tanpa wali dan bagaimana hukum ayahnya itu? Ya, baiklah. Terima kasih kepada yang bertanya. Yang perlu kita garis bawahi, bahwasannya ada beberapa perkara yang diperintah oleh Rasulullah untuk mempercepat. Salah satunya adalah menikahkan si pikir. Maka jika seorang anak itu gadis, tidak ada orang yang meminangnya, cepatlah melakukan pernikahan. Kecuali janda. Ada kasus, ada seorang wali yang tidak menikahkan anaknya. Ini perlu kita tanyakan lagi, mengapa wali tersebut tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut? Kalau misalnya urusan agama, ini boleh-boleh saja. Misalnya calon daripada suaminya adalah orang yang tidak paham ilmu agama, ataupun orang tersebut malas salat. Sedangkan si perempuan, orang yang rajin salat, tidak pernah meninggalkan salat. Maka ini memang hak wali, hak wali untuk menikahkan anaknya dengan orang yang sederajat, sekufu. Kafah. Maka ini tidak boleh diganggu-gugat. Adanya keputusan wali tersebut tidak menikahkan anaknya dengan si suami tersebut yang malas, ataupun yang tidak mau belajar ilmu agama, itu boleh-boleh saja. Namun jika tidak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki sedangkan laki tersebut cocok, ilmu agamanya juga baik, ini wali melakukan kesalahan. Jika tiga kali tidak mahu menikahkan ketika diperintahkan oleh hakim, tiga kali tidak mahu menikahkan anaknya dengan orang tersebut yang sekufu, yang sederajat dengan anak tersebut, maka wali ini adal. Maka dengan sebab adal, maka akan fasik. Maka ketika wali ini fasik, maka berpindah kepada wali aba'at. Berpindah kepada wali aba'at, setelah ayah berpindah kepada anak abang, abang si gadis tersebut. Maka dalam hal ini ada dua versi. Jika memang karena agama, artinya agama suami itu tidak baik, calon suami itu tidak baik, ini boleh-boleh saja tidak dinikahkan. Namun jika agamanya baik, jika tidak mahu dinikahkan, tiga kali tidak mahu dinikahkan, maka akan adal berpindah kepada wali yang jauh. Artinya kepada abang si gadis tersebut. Pertanyaan berikutnya, Tunggu. Ini darinya Jufri di Lawang. Dari Jufri di Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunggu, kami ingin bertanya, sahkah kita memberi zakat buat adik kandung kita, sedangkan kami masih tinggal dalam satu rumah? Masalah nafkah sehari-hari ditanggung oleh ibu. Memberi zakat kepada mustahil, salah satu daripada senif delapan, itu memang wajib. Tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita tanggung nafkah. Misalnya kepada anak, ataupun kepada istri, ataupun kepada abang, saudara kandung. Sedangkan nafkah abang tersebut bukan kita yang berikan, daripada orang tua. Maka sah-sah saja jika abang tersebut, termasuk daripada senif-senif delapan yang boleh menerimakan zakat. Misalnya miskin ataupun fakir. Intinya boleh. Boleh. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin untuk Tunggu Azhari. Pertanyaannya Tunggu, ini dari Nafazi di Birun. Pertanyaannya, Tunggu kita beribadah dan berhaji? Atau ibadah lainnya? Kita merahasiakan ibadah itu kepada teman-teman. Kita merahasiakan. Akhirnya teman-teman tahu juga, ini apakah termasuk dalam Ria? Mungkin penjelasan Tunggu seperti apa? Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Yang perlu kita ketahui bersama, bahwa Ria ini adanya di dalam hati. Jadi Ria ini urusan hati. Jadi, kita juga harus tahu bahwa kita tidak boleh memfonis. Kita tidak boleh memfonis orang lain Ria. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hati seseorang, kita tidak pernah tahu. Sebab kadang-kadang, ada yang sepertinya perbuatan pada Zahir, iya Ria, tapi tidak Ria. Ada yang seperti itu. Jadi, oleh karena itu, maka kita tidak boleh memfonis orang dengan Ria. Kemudian, masalah yang bersangkutan dengan pertanyaan barusan, kita lihat apa yang ada di dalam hati kita. Kita sembunyikan amal ibadah kita kepada orang lain, tujuan kita apa? Nah ini, niat kita apa? Jadi, kembali kepada niat. Kalau sudah kembali kepada niat, saya secara pribadi, kita secara pribadi, tidak bisa menghukumkan apakah yang bertanya ini Ria atau tidak. Jadi, kembali kepada hatinya. Tujuan ia menyembunyikan ibadahnya itu, karena Allah atau karena yang lain. Jadi, patokannya seperti itu. Jadi, Ria itu di dalam hati. Kalau kita niat karena Allah SWT, insyaAllah itu bukan Ria. Tapi kalau kita sembunyikan, sementara di dalam hati kita, kita merasa senang apabila orang lain tahu. Nah, ini dia tegakkan termasuk dalam Ria Khafi. Jadi, seperti itu. Luar biasa. Saudara ku, kita baca berikutnya ini dari Ana, di pendengar Yadara FM ya. Tungku, apakah orang yang menagih hutang wajib untuk menunggu sampai orang yang punya hutang, orang yang menghutang itu punya uang untuk membayar? Amalan apa yang bisa kita lakukan supaya kita mudah membayar hutang yang sudah lama belum sanggup kita bayar? Karena kita masih dalam keadaan tidak bisa bekerja. Ini seperti apa? Ada membayar hutang tadi. Berarti wajibkah menunggu sampai dia punya uang? Ini seperti apa persoalannya, Tungku? Baik. Yang pertama sekali kita harus lihat hutang itu hutang apa. Apakah hutang hal atau hutang muajjal? Dalam ilmu fikih, dalam bahan muamalah, itu juga sudah dijelaskan bahwa hutang itu juga ada terbagi pada dua. Ada hutang hal dan ada hutang muajjal. Jadi hutang hal ini adalah hutang yang tidak dikaitkan dengan waktu. Waktu pembayarannya tidak dikaitkan. Kemudian ada juga yang kedua hutang muajjal. Mana hutang muajjal? Hutang yang ditempokan. Misalnya kita memberi hutang kepada teman kita selama satu bulan. Tanggal satu bulan satu kita memberikan hutang dan kita katakan tanggal satu bulan dua kamu harus bayar. Dan sudah disetujui. Nah, ini hutang muajjal namanya. Nah, kalau hutang yang model seperti ini, hutang muajjal, maka pada ketika temponya sudah sampai, maka yang berhutang wajib membayar. Sementara hutang hal yang harus menunggu sampai orang yang berhutang itu kaya, ini pada hutang hal. Hutang hal yang tidak dikaitkan dengan waktu. Maka ini si penghutang harus menunggu ini. Dia harus tunggu sampai orang yang berhutang punya uang. Punya kesanggupan untuk membayar. Berikutnya tunggu, amalan apa yang bisa dilakukan supaya dia bisa membayar hutang? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, di masa Rasulullah SAW, pernah terjadi suatu peristiwa di mana pada suatu hari, pada hari Jumat, Rasulullah SAW melihat, seorang sahabat tidak hadir di masjid untuk salat Jumat. Kemudian, keesokan harinya, Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut. Kemudian, Rasulullah bertanya, mengapa engkau tidak hadir dalam salat Jumat kemarin? Karena saya takut dibunuh Rasulullah. Saya pernah berhutang kepada seorang Yahudi, tapi saya belum mampu untuk membayarnya. Sampai kemana-mana pun saya dicari. Dan kemarin kalau saya keluar untuk salat Jumat, saya bisa ditangkap dan dibunuh. Maka saya tidak hadir, ya Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah SAW menjawab, maukah antum saya berikan sesuatu yang bisa membayar hutangmu? Baik ya Rasulullah, saya sangat menginginkannya. Kemudian, Rasulullah memberikannya sebuah doa. Doanya adalah, Sekali lagi, doanya adalah, Nah, setelah sahabat ini mengamalkan doa yang diijazahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak sampai satu minggu. Tidak terlewat satu Jumat, maka hutangnya terlunaskan semuanya. Jadi ini doa yang diijazahkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa, jangankan hutang yang sedikit, sebesar gunung Uhud pun, bisa teratasi insyaAllah. Tentunya dengan izin dari Allah SWT. Dengan penuh keikhlasan, berdoa mengharapkan pertolongan dari Allah SWT. InsyaAllah. Baik, kita lanjutkan bertanya ini dari, dari Rukayah di Kutablang. Adakah doa untuk mengingat hafalan atau semacam itu? Mendengar ilmu agama, ini bukan hanya mengikuti pengajian. Pengajian itu hanya sebatas media untuk mendapatkan ilmu agama. Maka para-para ulama telah memesankan kepada penuntut ilmu agama, supaya ilmu itu bisa terhafal, supaya seseorang itu menjadi orang yang takfakufid din, mempunyai lima kiat yang telah disampaikan oleh Abi Mudi pada ibadat kitab beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, lazimkanlah sholat malam walaupun dua rakaat. Maka seseorang yang melazimkan diri melakukan sholat malam, sholat tahajud, walaupun dua rakaat, maka ilmu agama akan melekat pada dirinya. Yang kedua, berkekalan utuh. Artinya, selalu, dalam keadaan suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ketika batal luduk, maka bersegeralah untuk melakukan luduk kembali. Ini akan melekatkan ilmu agama pada diri kita. Kemudian, makanlah makanan dengan niat taqwa kepada Allah. Jadi, ketika kita memakan makanan sehari-hari, ataupun meminum minuman sehari-hari, bukan meniatkan kanasyahwat, bukan kepentingan untuk hanya sekedar kenyang, akan tetapi untuk bisa beribadah dan bertakwa kepada Allah. Maka yang selanjutnya, bertakwalah kepada Allah Ta'ala baik dalam keadaan sendiri maupun di depan orang banyak. Ini adalah sesuatu yang sangat payah untuk kita lakukan. Karena kadang-kadang ketika kita sendiri, kita lupa kepada Allah. Agar lebih ketika kita bersama-sama, kadang-kadang menempatkan kepada orang lain, kita bertakwa kepada Allah. Maka dalam hal ini harus kita terapkan pada diri kita, dimanapun, kapanpun, dimanapun kita berada, baik sendiri maupun di kalangan orang-orang banyak, maka bertakwa kepada Allah ini adalah sangatlah penting untuk melekat ilmu agama. Kemudian, yang kelima adalah yang sangat mudah sekali adalah bersiwak. Bersiwak adalah, kalau bahasa Aceh, bersiwak dengan siwak yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, itulah beberapa, ada pun ada lima kiat untuk seseorang itu bisa bertafakufid din. Kemudian, berbanyaklah membaca doa. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil. Terus kita ulang-ulang doa tersebut, baik setelah salat, maupun di manapun kita berada, berdoa kepada Allah. Allahumma wafiqna fid din, Allahumma faqihna fid din, Ya Allah, berikan pemahaman kepada kami dalam ilmu agama. Wa'alimna ta'wil, Ya Allah, berikan pemahaman-pemahaman kepada kami. InsyaAllah, dengan kiat-kiat tersebut, kita akan diberikan Allah SWT bertafakuf dan memahami ilmu agama. InsyaAllah. Baik, saudaraku, dimanapun Anda berada, saya lihat di sini banyak sekali pertanyaan Anda yang belum terjawab di kesempatan hari ini, dan di studio saat ini jam 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Bukan saya tidak menjawabnya, saudaraku, karena waktu yang membatasi ruang bacaan dan jawab kita di kesempatan hari ini. InsyaAllah kami akan menjawab pertanyaan Anda pada pertemuan-pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Dan sebelum kita menutup acara ini, mungkin kita meminta pesan, pesan singkat dari guru-guru kita di sini. Ada Tunggu Yusri Jalaswaja, ada juga Tunggu Azhari, Muhammad Adam. Mungkin untuk pertama Tunggu Azhari, pesan Tunggu dalam program di terakhir kali ini, cerdas dalam beramal sholih. Singkat saja Tunggu. Pesannya adalah, cerdaslah dalam beramal sholih. Dan sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita juga ingin memberikan satu contoh yang kita menganggap ini adalah suatu organ yang harus kita sampaikan. Ketika kita menghadiri walimatul urush, menghadiri walimatul urush, pesta pernikahan. Ini adalah salah satu amal sholih. Karena sudah pernah kita jelaskan bahwa amal sholih ini adalah hakikatnya menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia. Ini sholih. Jadi menghadiri walimatul urush, di saat syarat-syarat yang tercukupi, sehingga bahkan hukumnya wajib. Kalau di tempat itu tidak ada maksiat dan lain sebagainya. Tidak ada mani. Wajib menghadiri walimatul urush. Dan ini juga termasuk salah satu ibadah. Karena wajib hukumnya. Dan kemudian kita juga di sini harus cerdas. Maknanya, ini mungkin banyak di antara kita yang menganggap ini hal yang biasa dan sepilih. Tapi kita harus, apa namanya, kita harus perhatikan. Di saat kita menyentap sajian yang disajikan oleh orang yang mengadakan walimatul urush, perhatikan, jangan sampai mubazir. Dan ini hal yang mungkin dianggap hal yang numrah oleh masyarakat. Tapi sebenarnya tidak. Karena di saat kita meninggalkan makanan di piring, ini keberkahan akan hilang. Dosa, karena kita dianggap membong-bong makanan. Dan ini mubazir. Jadi harus sama-sama kita perhatikan baik-baik. Jadi kepada seluruh pendengar, kalau misalnya menghadiri undangan walimatul urush, ini salah satu hal yang baik, kewajiban, sunnah hukumnya kita menghadiri, bahkan ada yang sampai hukumnya wajib. Dan ini amal shalih. Dan di dalam mengerjakan amal shalih yang seperti ini, dalam kasus walimatul urush, kita harus cerdas. Salah satu hal yang cerdas adalah ketika kita memakan makanan, makanlah sampai habis. Jangan mubazir, jangan meninggalkan makanan, walaupun satu biji nasi. Karena siapa tahu, disitulah keberkahannya. Di dalam satu biji nasi yang kita tinggalkan, disitulah berkahnya. Jadi seperti itu. Jadi cerdaslah dalam beramal shalih. Bagaimana caranya dengan jalan menuntut ilmu? Jadi tidak ada yang lain. Intinya adalah ilmu. Karena dengan ilmu, hidup kita akan terarah, hidup kita menjadi mudah, dan hidup kita akan berkah. Suhanallah. Sudar ku, dimana pun anda berada, kita minta pesan dan nasihat penutup dari guru kita Tungku Yusri Jal. Bisa duk sampaikan. Ya, terima kasih kata-kata terakhir daripada kami. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan hikmah Allah Ta'ala menciptakan kita hanya hanya untuk menyembahnya. Maka, satu, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangan Allah maupun Rasulnya. Yang kedua, berbakti kepada guru dan orang tua. Untuk mencapai pengabdian-pengabdian kita kepada Allah, pengabdian ini harus dibimbing oleh seorang guru, ataupun dibimbing oleh orang tua yang paham ilmu agama. Maka, dengan sebab kita telah melakukan hal-hal yang baik, yang hal-hal yang baik tersebut disebabkan oleh para guru dan orang tua kita, maka wajib bagi kita berbakti kepada mereka. Maka dalam hal ini, jangan sakiti hati mereka walaupun sedikit. Jika ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, maka di tahun baru hijriyah ini adalah, marilah kita berhijrah, meminta maaf kepada mereka jika ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Supaya amalan-amalan salih yang kita kerjakan, tidak menjadi hujatan alayna, artinya menjadi mudarat bagi kita hingga hari kiamat nanti. Akan tetapi, marilah kita jadikan amalan-amalan yang salih ini menjadi hujatan lana, artinya menjadi penolong bagi kita hari kiamat. Yang selanjutnya, berbaktilah kepada bangsa, nusa dan bangsa. Karena berbakti kepada negeri ini adalah, perbuatan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka dalam hal tersebut, kita telah berbakti kepada Allah, telah berbakti kepada orang tua dan guru, telah berbakti kepada bangsa kita. InsyaAllah kehidupan kita akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. InsyaAllah. Wallahu'alam. Baiklah saudara-saudara, dimanapun anda berada, kami akan membaca satu kali lagi. Bahwa acara kita di hari ini, disponsori oleh Udi Tok Oldi Tani Mandiri, Jalan Masjid Lama, nomor 6, Kecamatan Jinib, Kabupaten Biren. Disponsori oleh Tokomas Itali, Jalan Masjid Lama, nomor 2, Kecamatan Jinib, Kabupaten Biren. Dan juga disponsori oleh Uco Gipsum, Jalan Bandar Aceh Medan, depan Polsek Jinib. Disponsori juga oleh Yadara Travel, yang insyaAllah akan berangkat bersama rombongan Bupati Pidi Jaya, pada tanggal 5 Desember 2017. Acara kita juga didukung oleh Tukang Cincin Permata Jaya, Jalan SMK Jinib. Saudaraku, dimanapun anda berada, insyaAllah kantin Jumat akan berlangsung, akan berjalan setiap Jumatnya seperti biasanya, dengan tema yang berbeda, dan narasumber yang kredibel di bidangnya. Saudaraku, Saya Muhammad Al-Fadir, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Mohon maaf di mana ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mengikuti program kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Program ini, insyaAllah kembali dapat anda ikuti Jumat pekan depan pada waktu dan frekuensi yang sama.